Budhisme sangat mempengaruhi budaya Myanmar. Namun beberapa tahun belakangan ini, sejumlah perayaan tradisional dikomersilkan. Simbol percikan air untuk menyucikan dosa pada tahun baru Buddha berganti dengan musik dugem dan gaduh. Sementara itu banyak anak muda menggunakan hari libur untuk ugal-ugalan. Banyak yang memegang nilai-nilai tradisional atau konservatif merasa masyarakat Myanmar berubah terlalu cepat. DVB membahas dampak perubahan budaya Myanmar. Festival air tahunan pada tahun baru Tingyan berubah dari upacara tradisional buddhisme menjadi pesta jalanan empat hari penuh. Dan bagi kaum muda, inilah kesempatan uji coba gaya baru. Sejumlah orang merasa makna sebenarnya dari Tingyan sudah hilang. Para penelis membahas apakah mencium bibir. Tidak dapat diterima dalam masyarakat Burma. Pada tahun 2012, video musik Yonle berjudul Stupid mengakibatkan kontroversi karena menunjukkan adegan berciuman. Namun ia berkeras, itu adalah ekspresi seni semata. Saya bisa mengakui bahwa temanmu. Jangan lalu, kami juga akan mengakui bahwa temanmu. Tidak bisa mengakui bahwa temanmu. Sejumlah untuk mengakui bahwa temanmu sampai di sisi ekran. Kami akan mengakui bahwa temanmu. Saya akan mengakui bahwa temanmu. Ketika negara ini membuka diri dan merengkuh tren global, banyak tradisi Burma berubah. Akses lebih luas pada televisi dan internet mulai mempengaruhi cara orang berpakaian, bertindak dan berbicara. Para panelis berpendapat tentang dampak etis perubahan tren tersebut. Seniman dan pemimpin mahasiswa berpengaruh, Min Ko Naing mengatakan, fokus mesti diarahkan lebih pada moral ketimbang budaya. Banyak orang merasa ketika mereka tidak dapat membendung perubahan sikap budaya, orang muda mesti mendapat didikan tentang kenapa budaya dan tradisi itu penting. Jadi, meskipun gaya berubah, mereka dapat menjaga sikap sebagai orang Burma. Terima kasih telah menonton!